Intro Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini Dalam Ibrani 13 ayat yang keempat Ibrani 13 ayat 4 begini firman Tuhan Endaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi Allah Ayat ini saudara-saudara ditujukan kepada para suami dan para istri Untuk menjaga perkawinan Menghormati pernikahan Mengapa? Karena Allah sendiri sangat menjunjung tinggi arti sebuah pernikahan Sampai-sampai saudara-saudara Saking Allah menghormati pernikahan itu Maka Alkitab itu firman Tuhan ini diawali dengan pernikahan Lihat kitab kejadian Begitu kita buka kitab kejadian ada pernikahan, ada perkawinan Ada rumah tangga, rumah tangga siapa? Adam dan Hawa Demikian juga Alkitab perjanjian baru Yaitu di dalam Injil Matius Begitu kita buka ada rumah tangga, ada perkawinan Rumah tangga siapa? Itulah Yusuf dan Maria Di akhir Alkitab ada juga pernikahan Pernikahan rohani Pernikahan siapa? Yesus Kristus yang disebut pengantin surgawi Menikah dengan gerejanya Yaitu suradan sayang yang disebut mempelai wanita Dan mujijat pertama saudara Itu dilakukan Yesus dimana? Di pesta pernikahan Belum lagi ada kitab-kitab yang lain saudara Yang menceritakan tentang rumah tangga Kitab Samuel Diawali dengan rumah tangga Rumah tangga siapa? Rumah tangga Elkanah dan Hana Injil Lukas juga diawali dengan rumah tangga Rumah tangga siapa? Rumah tangga Zakaria dan Elizabeth Luar biasa saudara Nah kalau Allah sangat menjunjung tinggi pernikahan Mengapa kita tidak menjunjungnya? Dan sangat disayangkan banyak manusia melecehkan pernikahan Menganggap sepi soal pernikahan Menganggap mudah dan tidak menghargai Allah yang merancang pernikahan itu Makanya saudara lihat disana sini Dimana-mana Di belahan dunia manapun Ada yang namanya perceraian Bahkan ada orang yang istilahnya Kawin cerai, kawin cerai dan kawin cerai Menikah tiga kali Tiga kalinya cerai Menikah lima kali Lima kalinya Bercerai Demikian Perlilaku manusia yang sangat menyakiti hati Allah Tapi biarlah kita saudara-saudara Mari kita junjung tinggi pernikahan Karena itu para suami setialah kepada istri Istri setialah kepada suami Ya Sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir Jangan ada perselingkuhan Jangan ada perjinahan Karena kita mengatakan yang berjinah itu akan dihakimi Allah Dan memang saudara-saudara Kalau ada perjinahan, ada perselingkuhan Artinya ada dosa masuk dalam rumah tangga Maka rumah tangga itu akan runyam Jadi dosa itu saudara bikin penderitaan Dosa itu membuat hancur kehidupan kita Termasuk menghancurkan rumah tangga Itu sebabnya saudara Mari kita hindari perselingkuhan Hindari perjinahan Kita berdoa kepada Tuhan Supaya para suami tidak tergoda dengan wanita lain Kita juga berdoa kepada Tuhan Supaya istri tidak tergoda kepada pria yang lain Jangan ada will Jangan ada pill Di dalam rumah tangga Mari kita saling setia Mari kita saling menghargai Saling menyayangi Antara suami dan istri Tuhan kiranya memberkati kita semua Dan saya yakin saudara Kebahagiaan dalam rumah tangga Tuhan akan berikan kepada kita Serta berkat-berkat jasmanipun Tuhan akan limpahkan dalam rumah tangga kita Asal kita pelihara dan junjung tinggi Arti sebuah pernikahan Tuhan kiranya menolong kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Berfirman Tuhan yang datang bagi kami Tolonglah kami Tuhan Supaya kami mampu menjaga rumah tangga kami Biarlah kami tidak melakukan perselingkuhan dan perjinahan Kami menjunjung tinggi arti sebuah pernikahan Seperti Tuhan juga menjunjung tinggi Tuhan kami rindu menyenangkan hati Tuhan Dan mempermuliakan nama Tuhan Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Sampai jumpa lagi Super Maestro 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 Sampai jumpa lagi Super Maestro